Halo semuanya bonsai, kembali lagi dengan saya di pecinta bonsai kemarin teman-teman pecinta bonsai yang bertanya kepada saya bagaimana ciri-ciri bonsai kemuning kalau di alam liar ya kali ini saya akan melakukan penanaman babon kemuning sekaligus memberikan informasi tentang bagaimana ciri-ciri bonsai kemuning kalau di alam liar ya sebelum lanjut ke pembahasan ada baiknya buat teman-teman pecinta bonsai yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini support saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah ya karena berkat dukungan kalian kalian juga ikut membangun channel ini agar kedepannya dapat memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan bonsai dan juga lebih informatif ya kali ini saya akan menanam babon kemuning yang kemarin saya dapat ini nah saya tidak sengaja menemukan babon ini ya karena kemarin jalan-jalan ke lahan mirip tetangga kemudian menemukan babon kemuning karena bentuknya yang unik dan juga kakinya cukup bagus jadi saya putuskan untuk mencari jadi ciri-ciri yang pertama dari babon kemuning yaitu terlihat mencolok di bagian batang ya batang babon kemuning kalau dibedakan dengan babon-babon yang lain yaitu berwarna agak kekuning-kuningan ya kemudian pori-pori kulit yang pecah-pecah seperti ini pori-porinya terbuka ya jadi walaupun masih muda tapi babon kemuning sudah memiliki karakter yang bagus dalam segi kulit ya ciri-ciri selanjutnya yaitu sistem perakaran yang serabut nah kemarin saya karena mencabut paksa babon ini karena tidak membawa alat jadi akar-akar serabutnya banyak yang hilang sehingga hanya tersisa ini ya ini juga sedikit nah ini juga sedikit akar serabutnya nah kemudian selanjutnya dari segi daun ya dari segi daun babon kemuning ini memiliki daun seperti daun jeruk yaitu cukup lancip seperti ini lancip ya dan kalau sudah tua agak-agak menguning seperti ini walaupun masih muda juga warnanya cukup agak-agak kekuning-kuningan ya jadi ini juga ciri-ciri yang paling mencolok nah itu dari segi batang kulit dan juga akar serta daunnya itu merupakan ciri-ciri dari babon kemuning kemudian selanjutnya saya akan berikan tips pada teman-teman pecipta bonsai bagaimana tips menanam babon kemuning ya jadi sebelum menanam bahan bonsai kemuning ataupun bahan bonsai yang lain ya kalau habis didongkel usahakan batangnya dibersihkan kemudian tanah-tanah yang berada di pangkal sini pangkal-pangkal ini dibersihkan sehingga tidak ada jamur-jamur yang masih menimpel oke ini sudah saya bersihkan dan sekarang tinggal menanamnya ini juga saya sudah bersihkan kemarin ya jadi sekarang tinggal menanam saja oke oke semuanya bonsai jadi sekarang tinggal menanam dan media yang saya gunakan kalau menanam babon ya menggunakan campuran dari pasir dan juga tanah yang subur ya jadi saya menggunakan itu saja tidak menggunakan pupuk karena kalau kita menggunakan pupuk menanam babon karena pupuk bersifat panas jadi pertumbuhan akarnya cukup lambat sehingga lebih baik menggunakan campuran dari tanah dan juga pasir ya pasir saja ini tujuan pasir agar medianya poros oke jadi babon kemuning saya ini ada tiga ya ada tiga dan ini babon ini bekas potongan akar dari ini nah sebelumnya seperti ini jadi saya bagi atau cari karena unik ya saya dan juga ingin mencoba kalau menanam akarnya seperti apa bisa tumbuh atau tidak tapi saya kira bisa karena batang atau akar sama ya tidak ada perbedaan sama sekali dalam segi warna maupun karakter jadi saya akan tanam ini oke oke jadi ini sudah proses tanam ya kita tanam seperti ini sebaiknya akar yang nanti kita expose ke luar sekarang baik-baik kita tanam ya tanam semua nanti setelah tumbuh dan juga sudah siap di di kawatin ya rantingnya baru kita akan expose akar yang memang kita akan gunakan sebagai kaki oke nah ini proses penanaman babon yang pertama sudah selesai oke cara penanamannya cukup mudah oke semuanya bonsai ini babon kedua sama ya jadi kita timbun akar yang nanti kita expose nanti setelah subur baru kita akan buka sedikit demi sedikit atau mengexpush akarnya agar tampilannya menarik ya nah cukup mudah kawan pohon kemuning memang memiliki karakter batang yang unik ya berbeda dari babon-babon yang lain karena batang utamanya atau batang dari babon kemuning ini memiliki karakter yang menarik dengan pori-pori kulit yang agak terbuka dan besar-besar ya oke ini babon yang pertama kemudian ini yang kedua jadi nah selanjutnya ini babon yang saya miliki yang kecil ya oke semuanya bonsai ini babon kemuning yang paling kecil ya saya tanam menggunakan pot aqua seperti ini ya pot aqua nah kedepannya saya akan membuat bonsai model niagari ya jadi akar yang diekspus sedemikian rupa agar seolah-olah batang utama itu terangkat dan memperlihatkan seluruh sistem perakarannya hanya sedikit saja yang nanti kita biarkan menyendul tanah nah tujuan saya menggunakan pot aqua seperti ini ya jadi tujuannya agar saya mudah dalam mengontrol perkembangan akarnya karena dengan pot yang transparan seperti ini maka perkembangan akarnya akan terlihat dan ketika akarnya sudah tumbuh banyak sampai dengan disini maka akan terlihat nah pada saat itu kita akan mengexpus akarnya dengan menggunakan gaya niagari oke teman-teman bonsai jadi sekian tips dan proses tanam babon kemuning yang saya miliki ini dan juga ciri-ciri babon kemuning kalau di alam liar ya jadi semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman pecinta bonsai dimanapun berada dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini semoga menghibur sekaligus bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati